Pelatih Thailand U19 Salvador Garcia Cuek dengan Fakta Sintayong yang telah mematamatai permainan anak asuknya Tapi, seperti biasa, sebelum menonton video ini, ringankan jari tangan Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Jika sudah, saya ucapkan terima kasih Seperti diketahui, timnas U19 Indonesia akan menghadapi Thailand dalam mede ketiga grup A piala FFU19 Duel Indonesia vs Thailand sendiri akan berlangsung di Stadion Patra Chandra Baga Bekasi pada Rabu 6 Juni 2022 Sebagai persiapan jelang pertandingan ini, Sintayong selaku pelatih Garuda Muda memang sudah mengamati permainan gajah perang Sintayong kedapatan menonton pertandingan Thailand melawan Filipina 1-2 Juli di Stadion Patriot Bersama asisten dan penerjemahnya, Sintayong terpantau fokus mengamati permainan Thailand Dalam laga tersebut, Thailand sukses mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0 Kemudian, Sintayong juga menonton langsung pertandingan kedua Thailand kontra Myanmar Senin 4 Juli 2022 Pelatih asil Korea Selatan itu memberi penjelasan mengapa dia mematamatai permainan Thailand Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena Thailand adalah tim terkuat di Asia Tenggara Thailand itu adalah tim terkuat di ASEAN Makanya tadi, penonton pertandingan Thailand melawan Myanmar karena mereka paling kuat di grup ini Sebut Sintayong, dikutip dari Kompas.com Semenjak menukangi tim Nas Indonesia, baik senior maupun di level U23 hingga U19 Sintayong belum pernah bisa mengantarkan Garuda meraih kemenangan atas Thailand Total, Indonesia racikan Sintayong mendapatkan 2 hasil imbang serta 1 kali kalah dari 3 duel kontra Thailand Namun, juru taktik Thailand Salvador Garcia tidak terlalu peduli dengan aksi Sintayong yang menghentai permainan sekuatnya Saya pikir tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu Pelatih lain membeli hak untuk memuntul lawan mereka Saya menghormati mereka Kata Salvador dikutip dari D.Tau247 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan bagikan Terima kasih, salam olahraga Terima kasih kerana menarik Terima kasih.